Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan unboxing sebuah paket ya, disini adalah saya memesan ikan hias, yang mana ikan hiasnya jenisnya adalah remy rezi jerman dan blue electric slayer dan juga tanaman aquascape, jenisnya amazon swap paket ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan sebenarnya bagi saya, karena ini sudah ada 5 hari di perjalanan atau 4 hari di perjalanan dan 1 hari sudah ada di kabupaten saya gitu, jadi mungkin total perjalanannya yaitu kurang lebih 5 hari, baru sampai di rumah dan disini sudah saya unboxing, ini adalah amazon swap dan disini adalah ikannya disini saya memesannya blue electric slayer itu sebanyak 6 ekor dan remy rezi jerman sebanyak 2 ekor oke, kalau kita lihat disini sepertinya ada beberapa ekor ikan yang mungkin gagal bertahan di perjalanan oke, dari yang sudah saya lihat disini ada salah satu plastik yang isinya bahkan ikannya sudah hancur karena memang melakukan perjalanan yang cukup jauh ini saya kirim dari depok kalau tidak salah dikirim ke kampung saya di Sumatera Barat dan ini masih hidup dan sepertinya pengirimannya pun lewat jalur darat itu yang membuat pengiriman ini terkesan cukup lama sekali dan maka saya khawatir semua ikannya itu gagal hidup kalau kita lihat disini disini ada salah satu yang gagal ini juga jadi dari total keseluruhan dari 6 ekor saya beli itu 2 ekornya gagal sepertinya jenisnya adalah Blue Electric Slayer oke, setelah kita unboxing selanjutnya akan kita masukkan ke dalam akuarium disini dapat teman-teman lihat ini adalah ikannya ini adalah Remy Rezi German ikannya cukup bagus kalau menurut saya warna air pun sudah mulai kelihatan dan yang belakang itu adalah Blue Electric Slayer dan memang ukurannya ternyata tidak begitu besar ya ini adalah kali kedua saya membeli ikan secara online dan Alhamdulillah walaupun ya mungkin 3-5 hari perjalanan masih hidup dan memang tentunya ada resiko ikan yang kita beli secara online itu mati di perjalanan begitu tapi daripada kita membeli di daerah biasanya harga di daerah khususnya di kampung saya itu harganya cukup mahal begitu bahkan ikan-ikan yang mungkin dijual secara online harganya Rp2.000 disini bisa dihargai bahkan sampai Rp5.000 tentunya ikan yang teman-teman lihat di layar ini dulu saya beli sekitar Rp4.000 padahal ternyata secara online harganya cuma berkisar Rp1.500 begitu nah ini adalah koleksi ikan saya oke demikianlah semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau membeli ikan secara online bahwasannya jika membeli ikan secara online sampai 5 hari pun di perjalanan ataupun 5 hari baru sampai di rumah itu sebenarnya ikannya cukup aman dan ini saya sudah membuktikan walaupun memang kita harus menanggung risiko jika ada beberapa ekor ikan yang mati di perjalanan menurut saya itu cukup lebih hemat dibandingkan kita membeli ikan di daerah kita ya tentu harganya lebih mahal dan apalagi sekarang untuk ongkos kirimnya boleh dikatakan tidak begitu mahal bahkan beberapa toko online menyediakan gratis ongkir oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silahkan nikmati bentuk ikannya di video ini selamat menikmati selamat menikmati